Sungai kecil di badang rumput, airnya mengalir sampai ke laut. Kalau lah hati terasa kalut, janganlah lantas kau jadi takut. Keperpustakaan ilmu bersambut, gerdaslah kita sampai ke ujung rambut. Mencari riski, janganlah surut, raih sejahtera karena belut. Halo, nama Ulun Samsari, Ulun bisa sejahtera karena belut. Dari mana Ulun tahu cara berkena belut yang baik? Jangan kaget ya, dari perpustakaan. Syamsari adalah warga Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan yang kesejahteraan keluarganya meningkat karena budidaya belut yang digelutinya. Kabupaten Tabalong terkenal sebagai sentra ekspor belut hidup ke beberapa negara, terutama Tiongkok. Sebanyak 27 ribu ekor belut diekspor ke Tiongkok dalam satu kali pengiriman. Namun, sebelum menjadi peternak belut, Syamsari sempat peternak ayam namun menemui kegagalan. Dulu Ulun pernah peternak ayam, namun usaha Ulun bangkrut. Lalu Ulun mendapat informasi di perpustakaan unit layanan Muara Uya Kabupaten Tabalong akan diadakan pelatihan peternak belut. Awalnya Ulun tidak tarik, tapi setelah tahu bahwa peternak belut tidak butuh modal besar dan pakannya juga mudah diperoleh, Ulun jadi tarik. Ulun lalu mengundang warga ke pepustakaan unit Muara Uya untuk ikut pelatihan. Setelah melalui diskusi bersama seluruh staf perpustakaan daerah, kami memutuskan untuk mengadakan pelatihan beternak belut di perpustakaan unit layanan Muara Uya. Syamsari adalah salah satu peserta pelatihan. Yang cocok kegiatan di unit layanan Muara Uya adalah kudidaya belut. Bagus itu! Akhirnya, Syamsari pun diangkat menjadi pengelola perpustakaan Un Muara Uya dengan honor 1,9 juta per bulan. Walaupun demikian, Syamsari tetap bersemangat untuk mendapatkan perhasilan tambahan. Peternak belut pun akhirnya digelutinya dengan lebih serius. Cacing sebagai pakan ulun kelola secara landiri. Ulun membiarkan cacing untuk pakan alami belut dengan limba rumah tangga seperti sayur-sayuran dan usaha nasi. Perlahan usaha budidaya belut mulai berkembang. Hasil usaha budidaya belut bertambah menjadi 50 kg dengan harganya jual Rp40.000 per kg sekali panen. Dalam setahun, ulun bisa panen dua kali. Budidaya belut Syamsari terkendala dengan pengadaan bibit belut yang susah diperoleh karena di daerah Kabupaten Tabalong belum ada pembicahan bibit belut. Bersama perpustakaan daerah Kabupaten Tabalong, perpustakaan unit layanan Muara Uya berencana mengandalkan program belajar dan berlatih pemijahan bibit belut dengan mencari nalas sumber yang kebeten. Sambil menunggu waktu yang tepat, serta menunggu hasil pemijahan bibit belut, saat ini ulun berterna 6 ekor kambing. Uangnya dari hasil panen budidaya belut. Berkat ketekunannya, belut yang dibudidayakan berhasil dipasarkan di wilayah Muara Uya dan sekitarnya. Hasil budidaya belut yang dikelola Syamsari tentu berpengaruh terhadap meningkatnya ekonomi rumah tangga selain kesehariannya sebagai pengelola perpustakaan di unit layanan Muara Uya. Aduh kita salah dola Aduh kita salah dola Aduh memang kita salah dola biarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.